ASEP, 23, salah satu dari dua korban peristiwa kecelakaan laut terseret arus dan ombak di Pantai Barat Pangandaran sudah diketemukan, ASEP berhasil ditemukan tim SAR gabungan 500 meter dari lokasi TKP POS 5 Pantai Barat Pangandaran, Senin, 22 April 2024, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, ASEP sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan terbaring di bibir pantai dekat lokasi kejadian, korpos SAR Pangandaran, Edwin bersyukur, salah satu korban laka laut di Pantai Barat Pangandaran sudah ditemukan, korban bernama ASEP, ditemukan sudah meninggal dunia di bibir pantai 500 meter dari lokasi TKP, ujar Edwin kepada sejumlah wartawan di POS 5 Pantai Barat Pangandaran, Senin, 22 April 2024, siang. Jenazah korban ditemukan tergeletak di bibir pantai, karena sebelumnya terbawa arus ombak yang cukup besar, kondisi badannya masih utuh, hanya lecet saja dan masih memakai pakaian kaos hitam dan kolor merah, katanya, setelah ditemukan, kemudian korban dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran dengan mobil ambulans. Korban akan dilakukan pemulasaraan sebelum dibawa ke rumah duka di Cipaku Ciamis, ucap Edwin, sementara ini, pihaknya bersama potensi SAR lain masih melakukan. Operasi pencarian satu orang bernama Azam, sekarang, kita masih pencarian atas nama Azam. Mudah-mudahan, bisa secepatnya ditemukan, ujarnya, diberitakan sebelumnya, ASEP dan Azam asal Ciamis mengalami lakalaut terseret arus di laut depan POS 5 Pantai Barat Pangandaran. Jumat, 19 April 2024, sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, dua pemuda itu merupakan korban di antara empat orang yang terseret arus, namun dua orang berhasil menyelamatkan diri dan dua lainnya tidak bisa diselamatkan dalam peristiwa tersebut. Mereka terseret arus laut saat cuaca panas dan berenang di laut POS 5 yang ada tanda rambu-rambu larangan, sebelum terseret arus laut, mereka sempat bermain voli pantai bersama teman sebayanya dari Ciamis. Tim dari Pasar Nas, Kabupaten Pangandaran, kemudian dari PPPD, dari POS Angkatan Laut, dari Satpol Air, kemudian teman-teman dari Diving Club di Pangandaran juga turut membantu kita semua. Berdoa, mudah-mudahan saudara kita yang masih satu orang di laut bisa segera ditemukan. Sudah ada. Ini apa kuat sih?